Intro Hai Kapten, kembali lagi di channel Kapten Anime Kali ini Kapten Anime akan berbagi hal menarik tentang Jinbei yang sudah resmi menjadi kru Bajak Laut Topi Jerami berdasarkan Viver Card Data Book Kelompok Topi Jerami memang harus diakui sudah terbilang sangat kuat bahkan tidak hanya Kaptennya saja, yaitu Luffy, anggota lain pun juga sangat kuat Kali ini Viver Card Data Book telah merilis data terbarunya pada bulan Desember tahun 2018 Yang paling menarik di data kali ini adalah Akhirnya Jinbei yang sebelumnya banyak kabar berita yang menyatakan akan menjadi kru Bajak Laut Topi Jerami di kalangan penikmat One Piece Kali ini sudah benar-benar dikonfirmasikan menjadi kru dari kelompok Bajak Laut Topi Jerami Dan untuk konfirmasinya di manga ataupun di anime itu adalah soal waktu saja Nah berikut adalah isi dari data Viver Card yang sudah diterjemahkan dalam bahasa kita tercinta ini Bahasa Indonesia Yang pertama, Jinbei anggota ke-10 dari Bajak Laut Topi Jerami Di dalam lingkup kerja di kapal Topi Jerami, Jinbei bertugas sebagai juru mudi kru Yang kedua, Jinbei lahir pada tanggal 2 bulan April Yang ketiga, umur Jinbei kali ini adalah 46 tahun Yang keempat, tinggi yang telah dikonfirmasikan 3,01 meter Yang kelima, golongan darah Jinbei adalah F Yang keenam, kota asal Jinbei adalah Ryugu Kingdom Yang ketujuh, makanan favorit Jinbei adalah Mozu Cuka dan buah-buahan Selain dikonfirmasikan Jinbei sebagai anggota Bajak Laut Topi Jerami Di Viver Card juga mengatakan bahwa Jinbei memiliki 2 kemampuan haki Yakni kemampuan haki yang baru terungkap Observation haki Dan Armament haki Bounty baru Jinbei pun juga baru terungkap setelah kejadian di Wallcack Island Bounty baru Jinbei senilai 438 juta beli Dan pada akhirnya, penantian panjang para fans terjawab Karena Jinbei menyatakan bergabung Dari banyaknya spekulasi yang telah beredar di kalangan para fans One Piece Berita tentang Jinbei kru Topi Jerami telah resmi diberitakan di Viver Card Databook Kita tahu, sejak di Pulau Manusia Ikan Luffy sudah meminta Jinbei untuk bergabung Namun, Jinbei masih menundanya Karena ada hal yang harus diselesaikan oleh Jinbei Jinbei sendiri memiliki prinsip yang sangat kuat Terbukti saat dia menentang perang di Marineford yang melibatkan Shirohige Dan membuatnya kehilangan gelar Shichibukai dan kemudian dipenjara Namun, Jinbei tak menyesal dan menawarkan diri untuk membantu Luffy ketika dirinya dibebaskan Dan terbukti juga, Jinbei sangat membantu Luffy Bahkan, Jinbei rela mengorbankan nyawa demi Luffy ketika menghadang dan menerima serangan magma Akainu Saat Luffy terpuru karena kehilangan kakaknya S Jinbei seakan menjadi motivator bagi Luffy Dengan tegas Jinbei mengatakan pada Luffy Kau tidak bisa mengembalikan sesuatu yang telah hilang Tapi, pikirkan apa yang kau miliki sekarang Kemampuan Jinbei dalam hal analisa dan bernegosiasi juga akan sangat berguna Mengingat Luffy yang selalu melakukan tindakan tanpa pikir panjang Dan sangat sembrono sehingga merugikan kru yang lain Terbukti, kemampuan Jinbei ini saat berada di Ampel Dawn bersama Luffy Dan saat menjalankan rencana dan menjadi perantara antara Bajak Laut Topi Jerami Dan Bajak Laut Fire Tank pimpinan BG Nah, seperti inilah pembahasan mengenai Jinbei Dan pembahasan yang ada di Data Book Fever Card Bagaimana menurut kalian? Oke, sekian dari video kali ini Jangan lupa untuk subscribe dan like video channel Captain Anime Oke, terima kasih